Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya akan menjelaskan Cara mengisi nilai uji kompetensi Yang ada pada Era port yang ada di SMK Berikut penjelasannya secara detail Pertama kita buka dahulu Google Chrome Seperti biasa Lalu kita masukkan link yang sudah tertera Yang ada di group Kemudian Kita masukkan linknya Ini adalah alamat linknya Kita tekan enter Langsung Ya Maka sudah terbuka Era port yang sudah kita kerjakan Berikutnya kita akan masuk Kepada pengisian nilai UKK Nilai UKK ini hanya bisa diisi Oleh ketua jurusan Atau kepala program Yang sekaligus menjadi Penguji internal Penguji internal Jadi disini Pas kemudian ada dua guru Yang memang hanya sebagai Kaprodi Itu kaprodi notik sama teknik Sekaligus menjadi tim penguji internal Kesini Ya berikut akan saya masukkan Usernya Ya setelah Sudah kita masukkan user dengan password Kita login masuk Ya maka Akan terbuka lah User yang sudah kita masukkan Berikutnya kita masuk ke referensi Ya kita pastikan di referensi Sudah ada referensi uji kompetensi Yang akan diisi Ya disini berisi adalah Nomor paket yang sudah Yang sudah diujikan kepada Taruna Disini sudah saya isikan sebelumnya Untuk paketnya Sekarang dari paket tersebut Ada beberapa penilaian Cara menambahkan atau mengisinya Kita lihat dari sini Ya Terus tambah unit Atau ubah Kita lihat Disini kebetulan sudah ada Ini judul paketnya Nomor paketnya paket 3 Ya Kita lihat di bawah Ini sudah ada jumlah unitnya Ini artinya penilaian yang dinilai Ada 5 Di tekniknya ada 7 Kita lihat disini Liter unit Ini kebetulan yang sudah saya isi Berdasarkan dari soal Uji kompetensi 2021 Apabila bapak ibu Merasa ini kurang tepat Bisa ditambahin Atau dikurangin Kita klik tambah unit Ya Disini ini adalah unit yang sudah dibuatkan Kemarin Ya mau ditambahkan Masukkan lagi Ini 5 549 Ini adalah kode paketnya 5 ini 1 sampai dengan 5 Ini adalah Soalnya Apabila sudah pas Maka disimpan saja Berikutnya Kalau direferensi Apabila direferensi Uji kompetensi sudah selesai Ya Sudah pas Kita masuk ke perencanaan Di perencanaan disini Dipastikan disini Ada penilaian UKK Di penilaian UKK Sesuai dengan mata pelajaran Ataupun Bidang kita Ya Disana Disini sudah ada Penilaian UKK Ada dua Untuk Nautika Ini Judul soalnya Merencanakan pelayaran Dari Tanjung Priuk Ke Tanjung Emas Semarang Untuk yang kedua Itu adalah Teknikah Judul soalnya Pemeliharaan dan perbaikan Pelatan Jumotor Riesel Nah Karena ini posisi saya Sedang meng-input Nilai di Teknikah Maka kita ambil di Teknikah Oke Sudah ada disini Kita lihat detailnya Apa saja Yang dinilai Ini adalah Orang-orang yang akan dinilai Ini adalah Tarunan-tarunan yang akan dinilai Jurusan Teknikah Ya Berikutnya Setelah ada di perencanaan Kita masuk kepada penilaian Ya Cara masukkan nilai Di penilaian UKK Kita klik Seperti ini Pilih Judul soalnya Lalu akan muncullah disini Nama-nama Taruna-taruna Yang akan dinilai Lalu kita input Kelas nilai yang ada disini Contohnya Saya masukkan disini 95 Atau 98 Ari Fiansha Contohnya ada 95 Untuk memastikan Supaya bisa disimpan Ini apabila seperti ini Angka nolnya tidak boleh ada Tapi pastikan harus sudah terisi Apabila kita akan menyimpan Dan terjadi error seperti ini Pastikan angka nolnya kita hapus dulu Ya Kita hapus seperti ini Kita hapus Setelah kita hapus Baru Kita simpan Ya Baru kita simpan Seperti ini Ya Maka nilai UKK Sudah tersimpan Data Sukses Data berhasil Di proses Kita lihat lagi Untuk mencetak Nilai uji kompetensi Nah disini sudah ada Ari Fiansha Sudah ada nilainya Disini sudah ada Tombol cetak Artinya disini sudah ada Sertifikat Yang bisa kita cetak Sebagai Sertifikat UKK Kita klik cetak Seperti ini Ya Kita lihat Inilah nilai Ataupun sertifikat Uji kompetensi Yang sudah tersedia Dari Aplikasi Erapod Yang ada di SMK Yang ini Nah Disini sudah tertuang Kita tinggal mencetaknya saja Nah disini nanti Sudah ada Materi-materi yang Dijunjikan Kita bisa mencetak Secara langsung Dengan mengklik Tombol Print Disini Ya Disini seperti ini Atau Kita Bisa Menyimpan Dengan bentuk PDF Ya Dengan bentuk PDF Ya Seperti ini Nanti akan tercetak Posisinya Kita pilih nama printernya Sirmore Nanti disini kita pilih printer yang akan kita Posisikan Ya Tinggal kita print Ini apabila kita akan mencetaknya Apabila kita mau simpan dalam bentuk PDF Ya Kita bisa simpan atau print dalam bentuk Save as PDF Nah Seperti ini juga bisa Kita simpan Nah Pastikan kertasnya itu adalah Kertas Eh A4 Ya Bentuknya A4 Seperti ini Ya Kertasnya adalah bentuknya A4 Ini Print Maka Sudah ada nanti disini Printernya Kita simpan Ya Oke Simpan Kita silahkan Simpan dimana posisinya Simpan di download Oke Ini nama si Arifinsa Harifinsa Oke Save Ya Ini pastikan Sudah ada File yang sudah kita download tadi Yang sudah kita simpan Ini adalah sertifikat kompetensi Yang akan kita cetak Untuk anak didik kita Ya Oke Demikian Cara Mengisi nilai uji kompetensi Untuk penguji internal Mencakupi Sekaligus menjadi Kepala program studi Untuk Bidang masing-masing Setelah selesai Yang lupa Keluar Selesai Keluar Ya Maka selesai Cara mengisi Nilai uji kompetensi Jika ada pertanyaan Silahkan Whatsapp Secara jafri Ke saya Demikian dan terima kasih Ya Demikianlah Penjelasan saya Untuk cara mengisi Nilai uji kompetensi Di Erapod SMK Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh